Setelah menangkap dua mahasiswa, polisi kembali menangkap tiga orang lainnya dalam kasus jaringan narkoba di sejumlah kampus perguruan tinggi. Polisi menyita 12 kilogram ganja yang siap diedarkan, para tersangka ke beberapa kampus di Jakarta. Dari Ruangan Senat, sebuah universitas di Jakarta Timur ini, polisi menyita belasan kilogram ganja yang siap diedarkan. Polisi menangkap dua orang mahasiswa dalam penjergapan yang dilakukan saat narkoba Poras Metro Jakarta Barat. Benda polisi mereka mengaku menjual ganja kepada mahasiswa lain di sejumlah universitas di Jakarta. Polisi yang mengembangkan kasus ini akhirnya menangkap tiga tersangka lain yang terlibat dalam jaringan narkoba mahasiswa. 12 kilogram ganja yang disita adalah sisa dari 80 kilogram ganja yang telah diedarkan di Jakarta. Kami sudah menangkap lima orang yang merupakan jaringan dari pengedar tersebut. Ya semuanya ini termasuk pengedar dengan fungsi masing-masing. Ada yang mahasiswa masih aktif, ada yang sudah tidak sekolah lagi, dalam artian sudah drop out, kemudian ada yang bukan mahasiswa. Paket ganja, uang tunai, buku rekening bank, dan telepon genggam disita dari para tersangka. Tersangka dijerat pasal 111 Undang-Undang Eri nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Jakarta, Milton Hulgani, ANews melaporkan.